Maha siswa merupakan bagian dari masyarakat yang sedang menempuh studi di suatu perguruan tinggi. Suatu jenang pendidikan formal terakhir sebelum terjun ke masyarakat setelah menyelesaikan studinya. Maka diperlukan adanya pelatihan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas Mahasara Suwati dan Pasar, mengadakan KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Universitas Mahasara Suwati mengadakan KPBC atau Kuliah Kerja Nyata Penduli Bencana COVID-19. Mengenai tentang permasalahan yang ada saat masa pandemi ini, salah satunya adalah permasalahan mengenai ekonomi bagi usaha mikro maupun makro. Saya, atas nama Igusti Yayuagunginda Jayanti, Fakultas Bahasa Asing dengan jurusan Sastra Inggris, sebagai salah satu mahasiswa Universitas Mahasara Suwati yang sedang menjalankan KPBC, memutuskan untuk melakukan KPBC di salah satu usaha milik Ibu Dayu Widya Eka Agustina, yaitu Kopi Kota Kavi N.E.3. Kopi Kota Kavi N.E.3 berdiri pada tanggal 2 Februari 2020. Kopi Kota pertama berlokasi di Jalan Raya Buduk nomor 15, dan Kopi Kota kedua berlokasi di Jalan Tegal Cupek nomor 34, Umalas, Kerobokan. Kopi Kota Kavi N.E.3 buka pada jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Pada masa pandemi ini, Kopi Kota sempat terjadi penurunan omsep. Permasalahan yang beliau hadapi saat pandemi ini adalah menurunnya pemasukan atau pendapatan yang dialami oleh Kopi Kota Kavi N.E.3, dan masalah pemasaran produk untuk meningkatkan pembelian saat pandemi COVID-19. Solusi yang saya berikan untuk masalah ini adalah membantu dalam memasarkan produk yang sudah ada agar dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Dalam situasi seperti ini, kita bisa memasarkan dengan cara mengiklankan berbagai menu yang tersedia melalui media sosial, dan yang kedua, yaitu memberikan kupon yang berisi diskon atau potongan harga bagi para pelanggan dengan 4 kali pembelian akan mendapatkan potongan harga 10%. Halo semuanya, saya Michael Christian. Saya adalah salah satu karyawan Kopi Kota yang berposisi sebagai barista. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewakili pener Kopi Kota yang bernama Ibu Dayu Eka Widya Agustina. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberi kesanan pesan kepada mahasiswa KKN. Ibu Dayu sendiri memfokuskan untuk mahasiswa KKN berada di pusat, tepatnya di Budok Kopi Kota 1. Dan Ibu Dayu sangat merasa terbantu dengan adanya program mahasiswa KKN ini. Apalagi pada masa pandemi ini jauh sebelumnya, sebelum masa pandemi, penghasilan kami. Tetapi dengan adanya pemasaran melalui media sosial, sedikit demi sedikit, penghasilan kami mulai naik dan kami sangat merasa tertolong dengan adanya mahasiswa KKN ini. Saya di sini mewakili owner Kopi Kota ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa KKN yang telah melakukan kegiatan KKN atau program KKN di tempat ini. Dan juga saya ingin memberi kesanan pesan kepada kalian semua. Semoga kalian selesai melakukan tugas di tempat ini. Kalian bisa pulang dengan buah ilmu atau pengalaman yang lebih baik lagi. Dan juga pesan dari kami yaitu semoga kalian lulus tepat waktu dan tetap semangat selagi pandemi ini. Dan semoga kalian bisa merintis usaha atau bisnis dengan baik. Terima kasih. Sangat bahagia rasanya bisa terjun langsung untuk membantu permasalahan yang ada di sekitar lingkungan saya. Banyak pengalaman baru yang saya dapatkan selama KPBC berlangsung. Sekian laporan hasil kegiatan saya selama 42 hari untuk mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.